Halo guys, ya akhirnya gue bisa coba neraka Blade Point versi mobile, tapi sayang banget karena belum global ya, ini masih versi Cina. Bisa dibilang ini game lama banget pengerjaannya, malah kalah ya sama HOK yang tiba-tiba muncul info versi BR-nya dan langsung CBT aja. Kadang gue heran sama netis, giliran nge-copy game orang gercep banget ya, pas bikin game originalnya lama banget pengerjaannya. Ya tapi kita kesampingkan hal itu, disini gue bakal review gameplaynya dan kira-kira lebih bagus mana naraka atau HOK. Seperti gameplaynya, grafik, dan juga hal yang terpenting, ringan atau enggak ini game. Jujur ya sebenernya ini game bagus banget guys, gerakannya bagus, dan untuk battle-nya juga bagus guys. Tapi menurut gue naraka di mobile itu ribet guys. Apalagi untuk tombol attack-nya, disini kita harus geser-geser gitu guys, untuk mengubah jenis tombol attack-nya. Entah ini ada opsi untuk ganti pengaturannya, atau emang kayak gini ya. Ya, kalau kita bandingkan dengan HOK, HOK itu menurut gue lebih cocok untuk mobile, karena mekanismenya lumayan simple, jadi lebih nyaman dan cepat untuk beradaptasi. Tapi keduanya menurut gue sama-sama bagus guys, tinggal menyesuaikan dengan selera gameplay kita. Terus untuk grafiknya, gue gak bisa berkata banyak, karena ini game masih beta, atau mungkin open beta ya. Dan disini gue cuma bisa kebuka di grafik Equisit, untuk ekstrim terkunci. Tapi untuk grafiknya ya standar aja, grafik game mobile. Dan sudah jelas ya, di naraka kita bisa jalan di tembok juga. Tapi bedanya untuk naraka, kita gak bisa terus lari di tembok ya. Dia bakal merangkak, naik, dan loncat. Oh iya, untuk game ini menurut gue lebih berat ya ketimbang dengan HOK. Karena ya dari grafik juga udah keliatan sih ya guys ya, beda style ya guys ya. Kalau untuk grafik HOK itu grafik anime style gitu guys ya. Kalau untuk yang ini grafiknya 3D. Tapi kayaknya gak ngejamin juga sih ya. Mungkin HOK kemarin grafiknya masih burik ya, jadinya ringan ya. Tapi ini juga gak bagus-bagus amat. Jadi kesimpulan dari keseluruhan video ini adalah, untuk gamenya ya terbilang sangat bagus lah ya. Udah bagus banget. Cuman, kapan globalnya? Dan satu lagi, untuk masalah tombol ini, tolong dong ya, ribet banget lah. Entah kenapa gue kurang suka banget sama yang tombolnya di swipe-swipe gitu ya. Kalau gamenya 2D sih gak masalah ya. Kayak flash party, itu gak masalah kalau digeser-geser juga. Kalau ini kan kita harus ngarah-ngarahkan kamera juga ya, jadinya susah lah ya. Ya itu aja sih yang bikin gue gak enjoy maininnya ya. Jadi mending mainin versi PC-nya aja sih kalau punya PC. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.